Pemirsa saat ini kita akan melihat bagaimana suasana di dalam ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Badan No. 17 Jakarta Pusat saat ini. Ya inilah suasana di dalam pengadilan negeri Jakarta Utara saat ini. Ya memang sebelumnya Mahkamah Agung sempat membenarkan bahwa adanya pemindahan tempat sidang perkara di mana sidang perkara penistaan agama dengan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama dikatakan akan berlangsung di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Namun Ya selain pengamanan dilakukan di luar pengamanan juga terjadi atau dilakukan di dalam ruang sidang. Dan memang sebelumnya Jaksa penuntutmu menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Ahok dan tim kuasa hukumnya. Di mana Jaksa meminta kepada Hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan Ahok dan tim kuasa hukumnya. Ya adapun Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP di mana Jaksa penilai Ahok telah melakukan perodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat islam. Ya pemirsa ini kita masih menunggu dari hadiran Hakim dan tidak lama lagi Panitra akan membacakan tata tertib sidang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ada pun pada sidang kedua pekan lalu di mana Jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Basuki Caya Purnama atau Ahok beserta tim penasihat hukumnya.